Intro Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga masih membahas tentang efek kalau kita membanding-bandingkan anak. Ini suatu hal yang mungkin sebagian besar masyarakat atau orang tua pasti pernah melakukannya. Dan ini mungkin juga dilakukan bukan sekali dua kali, bisa jadi menahun lho Mbak Ayu. Bagaimana ya, apakah masih bisa kalau ini sudah terbentuk rasa ketidakpercayaan diri pada anak karena sering dibandingkan dan bagaimana si orang tua bisa memperbaiki relasinya dengan anak kalau mungkin pasti ada rasa yang dipendam gitu pada si anak terhadap si orang tuanya sendiri. Masih bisa diubah kan Mbak Ayu? Iya, nggak ada kata terlambat sebetulnya ya untuk mengubah satu situasi. Tapi harus tentunya diawali dari kesadaran orang tua, menyadari bahwa pola yang selama ini diterapkan itu kurang tepat, sehingga outputnya juga kurang baik gitu kan. Nah kalau sudah menyadari itu bisa diawali dengan kemudian minta maaf kepada anak. Kemudian sampaikan kepada anak, selama ini mungkin ayah atau ibu kemudian salah. Kemudian validasi juga perasaan anak, tanyakan bagaimana perasaannya gitu kan. Usahakan berbicara hard to hard talking dengan anak, tanyakan perasaannya apakah dia sedih, merasa rendah diri atau apapun itu, terima perasaan anak. Dan kemudian berupaya untuk memperbaiki situasi. Memperbaiki situasi dimulai dari berupaya untuk tidak melakukan hal itu kembali. Dan kemudian kalau sampai muncul perasaan rendah diri, bicarakan pada anak, apa sih sebetulnya yang membuat rendah diri? Ya soalnya aku merasa di bidang ini aku kurang baik gitu. Karena sering dibilang gitu, oke kamu punya kelebihan yang lain apa, digali potensi yang lainnya. Sehingga perlahan-lahan anak menemukan keunggulan dirinya yang bisa mendukung dia untuk menjadi lebih percaya diri gitu. Oke, ini dia memang harus perlu kejujuran dari orang tua dan juga harus paling tidak bisa memahami juga perasaan si anak selama tahunan ini harus dibandingkan terus gitu ya. Tadi mungkin membandingkan dengan yang lebih, kalau Mbak Ayu sebenarnya bilang tadi juga ada juga yang dibandingkan yang mungkin lebih di bawah dari si anak. Ini bisa nggak sih perdampak negatif juga? Apakah anak juga mampu jadi orang yang nantinya over confidence? Ya, ada kecenderungan seperti itu, kemudian merasa sangat-sangat mampu melakukan sesuatu gitu kan. Percaya dirinya berlebihan sehingga tidak tepat begitu kan. Sehingga pada akhirnya tentunya outputnya pada perilaku juga nggak akan optimal gitu. Sehingga dia merasa bahwa melakukan sedikit usaha saja rasa-rasanya sudah wah bagus banget yang udah dilakukan gitu. Sehingga pada akhirnya seperti tidak maksimal pada saat melakukan effort atau usaha gitu. Jadi memang membandingkan dengan yang di bawah ataupun yang di atas ketika itu sudah dilakukan secara berlebihan, itu outputnya akan memang menjadi kurang baik. Membandingkan yang baik adalah dengan diri sendiri. Nah nih ya, kadang-kadang kita bingung caranya memotivasi anak itu harus gimana. Akhirnya ya itu tadi pintasnya membandingkan. Tapi sebenarnya boleh membandingkan yang harus di garis bawahnya jangan dengan orang lain. Dengan dirinya sendiri di hari lalu mungkin apa yang dilakukan lebih baik atau mungkin sekarang lebih baik daripada yang lalu gitu ya Mbak Ayu ya. Nah gimana caranya agar mungkin juga ada ungkapan yang lebih tepat lagi yang bisa dilakukan orang tua. Kalau tadi dibilangkan bahwa sebenarnya kalau kita membandingkan dengan orang lain tapi dari diri kita sendiri itu baik-baik aja gitu kan sebenarnya. Agar motivasi diri ini bisa jadi dilakukan oleh si anak. Oh oke, pada saat kita melihat anak gitu yang membandingkan dengan orang lain dan anak merasa gak apa-apa gitu untuk membandingkan diri dengan orang lain. Ini juga agak tricky, gak boleh kemudian dibiarkan anak bablas terus-terusan membandingkan diri dia dengan orang lain gitu kan. Tapi setiap anak kemudian menanyakan emang lebih baik idealnya adalah membandingkan diri dia misalnya dengan orang lain boleh oh ya dia juga bisa bagus ya itu juga bisa ya seperti itu. Itu gak apa-apa tapi jangan sampai itu kemudian membuat anak terus-terusan membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika sudah sampai anak terus-terusan membandingkan dan muncul cemas karena kalau udah kayak gitu kan biasanya anak cemas karena dia gak bisa achieve seperti yang ini, yang ini, yang ini dan terus-terusan itu dilakukan. Peran orang tua mulai ngerem di situ gitu loh untuk melihat oh ya dia lebih bagus ya tapi kalau kamu kemarin gimana? Oh kemarin aku begini gitu, sekarang seperti apa? Sekarang udah lebih bagus sih mah, udah misalnya skornya naik atau apa gitu kan. Oh berarti ada progres ya gitu, nah itu bisa kemudian dibawa orang tua untuk narik kalau misalnya anak sudah kebablasan terlalu sering membandingkan dengan orang lain. Kemudian pada saat anak terlalu fokus pada kelemahan ya karena kan dia ngebandingin kemudian aku jelek nih mah di yang ini, aku jelek nih mah yang di yang ini gitu. Sebagai orang tua kita bisa bertanya pada anak apa yang bisa ibu dan ayah lakukan untuk bantu kamu mengatasi kurangnya atau lemahnya kamu tersebut. Sehingga anak merasa bahwa bukan hanya sekedar dibandingkan tapi dia juga didukung gitu. Yang sering salah kan ngebandingin doang tapi gak memberi dukungan. Nah itu sering yang dilepas sendiri kan. Ya harus kata anak saya harus gimana untuk mencapai itu. Jadi orang tua memang harus mengikuti juga, mendampingin juga dan membantu prosesnya gitu ya Mbak Yung. Mbak Yung makasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Kumbu Keluarga. Mungkin ini bisa jadi satu pelajaran yang bermakna juga untuk keluarga Indonesia di rumah ya. Dan bahwa sebenarnya proses membandingkan itu mungkin hal yang harusnya kita hindari saja. Bisa jadi loh hidup kita adalah hidup yang dirindukan orang lain. Nah keluarga Indonesia sampai di sini dulu ya. Saya Sejadika pamit undur diri sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!